Siti Padilah, pengusaha tempe di Jalan Pancur Mas RT 5 RW 7 Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu, melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya ke Polsek Sulebar. Rumah korban dimasuki pencuri saat kondisi kosong. Pelaku masuk setelah mencongkel pintu bagian belakang. Namun sayangnya saat RBTP mencoba mengkonfirmasi langsung ke alamat sesuai laporan, korban sedang tidak berada di lokasi. Dalam laporan korban itu disampaikan bahwa pencurian baru diketahui setelah korban pulang bekerja berjualan di pasar. Korban terkejut melihat isi rumahnya berantakan dan pintu dapur rusak. Pelaku tersebut mencuri 41 kg bahan baku tempe dan speker aktif, yang menyebabkan korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kapolsek Sulebar, Kompol Hasanul Bakri yang dikonfirmasi pada Jumat siang mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan. Hasanul juga menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Untuk beberapa rumah segala macam ini juga Pak Yang? Termasuk. Artinya untuk pengamanan rumah maupun kenderaan lebih ditingkatkan kembali.